Halo assalamualaikum kembali lagi di channel levelup.id Akhirnya setelah kita libur 2 minggu untuk upload video karena sedang ada project Dan alhamdulillah kali ini kita sudah bisa meninggalkan projectnya Dan kita akhirnya sudah bisa untuk bikin video lagi di channel levelup.id ini Dan di video kali ini karena banyak yang request kita akan bahas sebuah Windows 11 Yang sudah dimodifikasi menjadi lebih ringan lagi yaitu Tiny11 Tiny11 atau Tiny11 ini merupakan salah satu Windows 11 yang sudah dimodifikasi Modernya kalau tidak salah dari NTDev kalian bisa tonton juga di channel youtube NTDev Atau di twitter dari NTDev nya Kalau kalian ingin dapat update lebih cepat lagi tentang Tiny11 ini guys Sebenarnya Tiny11 ini sudah diperkenalkan oleh NTDev sekitar 10 hari kalau tidak 12 hari yang lalu Tetapi karena kita baru bisa online kali ini jadi kita akan bahas di video kali ini Kita akan coba lihat kira-kira perbedaan dengan Windows 11 versi original apa Dan apakah lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 11 versi original Seperti beberapa orang yang sudah review atau mencobanya guys Di video kali ini kita juga akan install Tiny11 ini di laptop yang tidak support dengan Windows 11 Yaitu Asus A455L yang masih menggunakan Intel Core i3 generasi kelima RAMnya 4GB yang secara spesifikasi harusnya tidak support dengan Windows 11 Dan tidak usah lama-lama lagi sekarang kita akan langsung download dan install dulu Windows 11 Tiny11 Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau Kalian bisa coba beli dari cdkeyover.com Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli Kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli teman-teman Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro Kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20 Lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan Apakah menggunakan Paypal, Visa, Fasterpay, Min ataupun Bitcoin Setelah kalian selesaikan pembayaran kalian tinggal pilih akun kalian Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktifasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman buat kalian yang ingin mencoba untuk menginstal Tiny11 atau Tiny11 ini Kalian bisa langsung download file ISO atau file image-nya Silahkan kalian klik link di deskripsi atau mungkin nanti kita sertakan link-nya di pin komen pada video ini Kalian tinggal klik aja nanti kalian akan masuk ke archive.org Ini yang upload dari NTDEV ya Dan silahkan kalian login ke archive.org-nya Kemudian disini kalian bisa download file image atau file ISO-nya Tinggal klik disini, maka akan ada 3 file atau 3 versi yang bisa kalian download saat video ini dibuat Yang pertama ada B1 atau Beta 1 Ini merupakan versi pertama dari Tiny11 Kemudian ada B2 yang no-sysrec dan juga ada B2 Untuk yang B2 no-system requirement ini Kalian bisa langsung install Windows 11-nya tanpa harus bypass terlebih dahulu Atau bisa kalian gunakan untuk install di laptop yang tidak memenuhi sistem requirement dari Windows 11 Sebenarnya kalau kalian gunakan yang B2 tanpa no-sysrec ini pun juga bisa Kalian tinggal gunakan rumpus aja juga bisa bypass dengan sangat mudah Kita akan download yang B2 ini Kalian tinggal klik aja disini Untuk mulai mendownload file ISO dari Windows 11 Tiny11-nya Ukurannya sekitar 3,64GB Kemudian untuk menginstall Windows 11 Tiny11-nya Sebenarnya caranya sama seperti cara install Windows 10 ataupun Windows 11 yang sudah pernah kita buat sebelumnya Setelah kita download file ISO-nya Sekarang kita perlu sebuah aplikasi untuk flashing atau burning file ISO-nya ke flash drive yang kita gunakan Disini kita akan gunakan rumpus aja teman-teman Tapi kalian juga bisa gunakan aplikasi yang lain Seperti Ventoy atau mungkin aplikasi lainnya Kalau kalian ingin gunakan rumpus Kalian juga tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini Lalu kalian tinggal download aja rumpus yang versi portable ini guys Oke teman-teman disini kita sudah download file ISO dari Tiny11 yang B2 atau Beta2 Kemudian kita juga sudah download rumpusnya Sekarang kita akan mulai untuk membuat bootable dari Tiny11-nya Kita akan pasang dulu flash drive ke PC yang kita gunakan Minimal kalian bisa gunakan flash drive dengan ukuran 8GB ya Kemudian silahkan jalankan rumpusnya Lalu pilih Yes Kemudian kalau ada keterangan seperti ini kalian pilih No aja Lalu disini pastikan flash drive kalian sudah terdeteksi Dan pastikan kalian sudah amankan semua data atau file di dalamnya Karena nanti flash drive kalian akan diformat Setelah itu kalian tinggal pilih select Lalu pilih file ISO Tiny11 yang sudah kalian download dan pilih open Selanjutnya image optionnya biarkan ke standar Windows installation Lalu pada partition scheme silahkan kalian sesuaikan dengan partition style Yang ada di laptop atau di PC kalian Cara ceknya kalian bisa klik kanan di menu start Lalu pilih disk management Kemudian silahkan kalian cari dimana ingin menginstall Windows 11 Tiny11-nya Misal kita akan install di drive C Kalian tinggal klik kanan di disk 2 ini Setelah itu pilih properties Kemudian pilih volumes Dan disini kalian bisa lihat Kalau disini GPT berarti kalian setting disini juga GPT Kalau disini MBR Kalian setting juga partition scheme-nya ke MBR Setelah selesai kalian tinggal pilih OK dan close disk managementnya Kemudian kalian tinggal pilih start Setelah itu disini kalau laptop atau PC kalian tidak support dengan Windows 11 ini Kalian bisa centang yang remove requirement 4GB RAM dan juga secure boot TPM 2.0 Untuk bypass requirement dari Windows 11-nya Kemudian kalian juga bisa centang yang remove requirement for online Microsoft account Kalau kalian tidak ingin nanti setelah install Kalian harus memasukkan akun Microsoft kalian secara online terlebih dahulu Jadi kalau kalian ingin offline Kalian tinggal centang disini Setelah selesai kalian tinggal pilih OK Dan pilih OK lagi Untuk mulai pembuatan bootable Tiny 11-nya Dan silahkan kalian tunggu sampai selesai Oke teman-teman disini pembuatan bootable-nya sudah selesai Ada keterangan ready Dan kalian bisa langsung close aplikasi Rufus-nya Lalu sekarang kita sudah siap menggunakan flash drive bootable Tiny 11-nya Untuk menginstall Windows 11 Tiny 11 ke laptop yang tidak support dengan Windows 11 Sekarang kita langsung masuk aja ke laptop ASUS A455L Yang tidak support dengan Windows 11-nya Oke sekarang kita sudah masuk di laptop ASUS A455L yang masih menggunakan Windows 10 ya Sekarang kita akan langsung pasang aja flash drive bootable Tiny 11-nya Kemudian sebelum kalian install kalian bisa masuk ke file explorer terlebih dahulu Kemudian sekarang kita akan berikan label di local disk C atau drive C ini Agar nanti kita tidak salah pilih drive saat kita install Windows 11-nya Klik kanan disini Lalu pilih rename Setelah itu kita akan beri nama misal Windows 11 Setelah itu enter Kemudian pilih continue Setelah selesai kalian tinggal close Dan sekarang silahkan restart laptop atau PC kalian dan masuk ke menu BIOS Oke sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS dari laptop yang kita gunakan Untuk masuk ke menu BIOS ini caranya berbeda-beda tergantung dari merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan Jadi silahkan cari sendiri bagaimana cara untuk masuk ke menu BIOS sesuai dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan Begitupun tampilannya juga akan berbeda ya Tapi disini tujuan kita sama kita akan setting boot priority Agar kita bisa booting ke flash drive bootable Tiny11 atau Tiny11 yang sudah kita buat Caranya kalian tinggal masuk ke menu boot Setelah itu pilih boot option nomor 1 dan enter Kemudian pilih yang UFI USB ini Setelah selesai kalian tinggal pencet F10 pada keyboard kalian untuk menyimpan settingan BIOS-nya Pilih yes dan enter untuk merek start laptop atau PC kalian Setelah masuk disini kita tinggal ganti time and currency-nya ke Indonesia Setelah itu tinggal pilih next Kemudian centang disini dan pilih next lagi Kemudian disini silahkan pilih drive C atau dimana kalian ingin menginstall Tiny11-nya Tadi kita sudah beri tanda atau label ya Yang ini drive C-nya yang ada label Windows 11-nya Kemudian kita akan format Tapi sebelumnya pastikan kalian sudah mengamankan atau backup semua data yang penting yang ada di drive C kalian Kita akan langsung format dan pilih ok Setelah selesai tinggal pilih next Dan tunggu instalasi Windows 11-nya sampai selesai Setelah selesai kita akan restart laptopnya Pilih restart now disini Kemudian setelah masuk disini kita tinggal pilih Indonesia dan pilih yes Setelah itu keyboardnya kita pilih yang US dan pilih yes lagi Kemudian kita skip Lalu disini kita tinggal pilih I don't have internet Kalau kalian tidak ingin melakukan setting secara online Kita pilih yang I don't have internet aja Kemudian pilih continue with limited setup Kemudian kita beri nama misal level up ID Pilih next lagi Passwordnya kita kosongi dan next lagi Pilih next Next Dan tinggal pilih accept Kemudian tunggu berapa saat sampai nanti kita masuk ke Windows 11-nya guys Dan sekarang kita sudah masuk ke Tiny 11 atau Windows 11-nya guys Lalu sekarang kita akan cek berapa RAM usage saat pertama kali di install seperti ini Dengan kondisi sebelum kita install semua driver yang ada di laptop kita ini ya Dan kalian bisa lihat untuk RAM usage atau memory usage-nya disini sangat kecil Hanya 1,5 GB saja Tetapi dengan catatan ini tidak semua driver belum kita install di laptop yang kita gunakan ini Biasanya setelah kita install driver seperti VGA ataupun driver-driver yang lain Memory usage atau RAM usage-nya akan meningkat sekitar 500-1 GB Lalu kita cek di file explorer-nya Dan kalian bisa lihat disini untuk size installnya sekitar 11 GB atau 12 GB Jadi ini juga 50% lebih kecil jika dibandingkan dengan versi asli dari Windows 11 Kemudian kita cek dulu versi dari Windows 11 yang digunakan Pencet Windows R, ketikan Winfair Dan enter Dan disini kalian bisa lihat untuk versi Windows 11 yang digunakan adalah versi 222 USB-nya 22621.1194 Sekarang kita akan langsung install driver-nya terlebih dahulu Kita tinggal konekkan ke internet Setelah itu kita tinggal masuk ke menu setting Dan pilih Windows Update Kemudian tunggu cek for update-nya sampai selesai Lalu kalian tinggal tunggu aja sampai semua driver dan juga update-an yang ada disini Terdownload dan terinstall di laptop atau di PC kalian Oke teman-teman disini kita sudah update driver yang ada di laptop kita ini ya Sekarang kita cek lagi berapa RAM usage setelah kita update driver-nya Dan kalian bisa lihat disini untuk RAM usage-nya masih stabil di 1.5GB Saat idle seperti ini Kalian bisa lihat disini padahal ada aplikasi lain yang jalan seperti Nvidia setting Kemudian Intel Edge Graphic pun juga sudah jalan Tapi RAM usage-nya disini masih kecil ya Hanya 1.5GB saja Bahkan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Windows 10 versi original Kemudian kalau kita lihat di bagian CPU Disini untuk prosesnya totalnya sekitar 111 Jadi tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Windows 11 versi originalnya guys Kemudian kita coba cek apakah Windows Defender atau Windows Security-nya masih bisa Dan ternyata untuk Windows Security atau Windows Defender-nya masih aktif di Tiny11 ini Dengan RAM usage yang hanya 1.5GB dan juga Windows Security atau Windows Defender-nya masih aktif Kami rasa Tiny11 ini cocok untuk laptop atau PC yang RAM-nya 4GB seperti ini Jadi kalian bisa coba Windows 11 di laptop atau di PC kalian tanpa akan memberatkan laptop atau PC kalian guys Lalu kita coba cek untuk bloatware atau aplikasi BOA-nya Kita buka di menu Start Setelah itu pilih All Apps Kemudian disini untuk accessibility-nya masih sama Kemudian untuk kalkulator disini masih ada Kamera masih ada Kemudian file explorer pun juga masih ada Get Started juga ada Microsoft Store pun juga masih dipertahankan di Tiny11 ini Notepad, pen, foto pun juga masih bisa kalian gunakan Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang berfungsi seperti ini masih ada di Tiny11 ini guys Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lainnya seperti Xbox Game Bar Ataupun aplikasi yang mungkin jarang kalian gunakan sudah di-remove atau di-depload dari Tiny11 ini Kemudian kita coba cek di file explorer-nya Kalian bisa lihat sekarang total size-nya jadi 17.2GB Dari yang awalnya tadi 11.2GB Ini karena kita sudah update Windows-nya dan juga sudah install driver-driver ke dalamnya guys Dan kalau kalian perhatikan juga Windows Update di Tiny11 ini juga tidak di-disable Jadi kalian bisa langsung download driver dan juga update Windows-nya Cara mudah melalui Windows Update di menu setting guys Kemudian untuk fitur widget pun disini juga sudah bisa Dan ini sudah menggunakan widget versi terbaru ya Jadi kalian bisa expand widget seperti ini Dan untuk feeling-nya sih ini ringan ya Jika dibandingkan dengan Windows 11 version original yang kita install di laptop kita ini Dan yang perlu kalian ketahui lagi di Tiny11 ini tidak ada aplikasi browser-nya Baik itu Microsoft Edge juga sudah di-depload dari Tiny11 ini guys Jadi kalau kalian ingin gunakan browser seperti Chrome, Firefox, Opera atau mungkin browser yang lain Kalian bisa install karena beberapa orang ada yang tidak suka dengan Edge Ada juga yang saat ini sudah menggunakan Edge sebagai dari driver browser-nya Nah tapi tenang kalau kalian ingin browsing kalian bisa install secara manual Kalian juga bisa install misal Google Chrome Caranya kalian tinggal buka CMD Tidak aja CMD Kemudian pilih Comment From Setelah itu ketikan disini Winjet Spasi install Spasi google.chrome Lalu Enter Setelah itu kalian tinggal pencet Y Dan Enter Kemudian tunggu downloading-nya sampai selesai Oke teman-teman disini instalasi Google Chrome-nya sudah selesai Kalian bisa close Comment From-nya Dan sekarang kita sudah punya browser Jadi kalian bisa langsung download semua aplikasi ataupun game Ini sesuai yang kalian inginkan Untuk pengujian performa gaming mungkin kita akan bahas di video selanjutnya Karena saat ini kita masih ada keterbatasan waktu untuk membahas performa dari Tiny11 ini guys Oke teman-teman jadi itu tadi pembahasan kita tentang Tiny11 yang merupakan Windows 11 yang sudah dimodifikasi menjadi lebih ringan Ini merupakan salah satu modifikasi Windows 11 yang cukup stabil dan juga enak digunakan Karena hampir semua fitur yang diperlukan masih ada disini dan juga fitur-fitur yang tidak diperlukan saja yang sudah di remove dari Windows 11nya Jadi kalau kalian ingin coba silahkan coba aja di laptop atau di PC kalian Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum